Assalamualaikum, selamat datang di channel youtube soft kitchen kali ini soft kitchen akan membuat olahan pisang kepok yang rasanya manis, gurih bahan dan cara membuatnya pun mudah tuang 100 gram kacang tanah ke dalam teflon atau wajan kemudian nyalakan kompor dengan api kecil dalam proses ini kacang tanahnya harus terus digongseng atau disangrai seperti ini supaya panas dan matangnya merata nah ini kacang tanahnya sudah berubah warna dan sebagian besar kulit arinya sudah terkelupas ini sudah bisa dimatikan kompornya dan didiamkan saja sampai dingin bahan selanjutnya ada pisang saya menggunakan 4 buah pisang saja yang saya gunakan ini pisang kepok bisa juga pisang raja oke sekarang pisang ini akan dikupas nah ini pisangnya sudah selesai dikupas selanjutnya pisang ini akan saya belah memanjang menjadi 2 bagian seperti dalam video kemudian setiap bagian akan saya potong menjadi 2 terong seperti ini jadi untuk memotongnya ini atau membelahnya ini pisangnya sesuai selera saja ya teman-teman bisa hanya dengan dibelah menjadi 2 bagian seperti ini saja oke sekarang pisangnya ini sudah selesai dipotong selanjutnya pisangnya akan dipanggang dalam teflon panaskan teflon dengan api kecil saja kemudian tuang satu persatu potongan pisang di atas teflon selanjutnya kita tunggu saja sampai bagian bawah pisangnya ini berubah warna menjadi coklat gelap setelah beberapa menit bisa kita balik pisangnya nah seperti ini yang saya maksud warnanya berubah menjadi sedikit gelap ya coklat gelap ya kita balik semua pisangnya sampai selesai kita tunggu lagi sampai permukaan bawah pisangnya berubah kecoklatan juga sambil menunggu pisangnya matang tumbuk kacang tanah yang sudah disangrai tadi ini sebagian besar kacang tanahnya sudah terkelupas kulit arinya ya jadi diulek atau ditumbuk kasar-kasar saja bisa juga menggunakan chopper ya teman-teman nah cukup seperti ini saja ditumbuknya tidak sampai halus sekali jadi kasar-kasar saja selanjutnya saya akan lihat pisang yang dipanggang tadi oke ini pisangnya sudah matang sudah bisa dimatikan kompornya dan pindahkan pisang ke dalam wadah lain bahan berikutnya adalah margarin opsional bisa diganti dengan minyak sayur atau minyak goreng biasa untuk margarinnya ini saya menggunakan kira-kira 3 sendok makan atau 3 sendok makan minyak goreng ya tuang ke dalam teflon atau panci kemudian panaskan dengan api kecil dan tunggu sampai margarinnya ini meleleh bahan selanjutnya ada gula aren ini sudah saya parut kira-kira 100 gram tuang gula arennya ke dalam margarin yang sudah cair dan panas gula arennya ini saya parut supaya cepat larut ya kemudian aduk-aduk saja gula arennya agar tercampur dan larut dalam margarin dan nanti hasilnya akan seperti karamel nah kalau sudah larut seperti ini ditunggu saja sampai mendidih sebentar kalau sudah mendidih sebentar lalu matikan kompor jangan terlalu lama dimasak nanti gulanya bisa terlalu tua kalau gulanya terlalu tua nanti gulanya akan mengeras oke seperti ini sudah bisa dimatikan kompornya selanjutnya masukkan pisang yang sudah dipanggang tadi ke dalam karamel gula aren bisa dituang satu persatu atau dituang sekaligus kemudian aduk-aduk pisangnya hingga terbaluri dengan karamel gula aren nah kalau pisangnya sudah selesai dibaluri dengan karamel selanjutnya angkat teflonnya dan pisang yang sudah berkaramel ini akan dibaluri lagi dengan kacang tanah yang sudah ditumbuk kasar tadi ya seperti ini seperti dalam video kemudian letakkan pisang ke dalam piring wadah yang kita gunakan lakukan proses ini hingga semua pisang selesai dibaluri dengan kacang tanah nah semua pisangnya sudah selesai dibaluri dengan kacang tanah dan inilah hasilnya pisang yang sudah dibaluri dengan karamel dan kacang tanah karena karamel gula arennya ini masih bersisa seperti ini bisa dipanaskan kembali dengan menambahkan sedikit minyak atau margarin ya teman-teman dan dipanaskan dengan api kecil saja tidak sampai mendidih cukup sampai larut saja nah seperti ini karamelnya sudah mencair kembali bisa kita tuangkan ke pisang yang sudah dibaluri kacang tadi ya seperti dalam video oke teman-teman selamat mencoba terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video soft kitchen dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan share video soft kitchen untuk update terbaru video soft kitchen silahkan klik subscribe dan lonceng notifikasinya sampai jumpa di video selanjutnya bye